Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih berikan umur panjang dan nikmat sehat. Semoga kita bisa menjalankan ibadah lebih baik. Oke, di kesempatan ini ketemu lagi dengan Joko 25 Sidiling Farm dan Klinik Tani. Sekarang ini kita akan membahas tentang tata cara atau tutorial memecah biji semangka non-biji. Mungkin kita yang memang belum pernah atau belum tahu bagaimana memecah atau berbudidaya tanaman semangka yang sebatas kita beli di toko buah dan lain sebagainya. Semangka non-biji itu tidak ada bijinya dan bagaimana berbudidayanya secara otomatis seperti itu. Semangka non-biji itu sendiri ada bijinya, tetapi perlu ada penanganan-penanganan khusus di mana kita harus memecahkan kulit biji itu. Kulit biji semangka yang tujuannya untuk apa? Karena kulit biji semangka itu sangat debal, sehingganya daya kecambahnya itu bisa relatif kurang bagus kalau tidak kita pecahkan. Dan memecahkan itu satu per satu biji. Kalau kita kebutuhan kita satu hektar itu sekitar 2.500 batang, berarti kita harus memecahkan kurang lebihnya 3.000 biji untuk kita semai. Yang utama tadi bahwasannya tujuannya untuk mengoptimalkan daya kecambah biji semangka itu sendiri. Jadi ini ada trik-triknya, walaupun ini cara lama, tetapi sebagian petani semangka masih menggunakan cara ini yang berharap daya kecambahnya bagus. Karena apa? Harga biji semangka non-biji ini relatif cukup mahal. Karena satu bungkus untuk seperti ini, satu bungkus itu isinya cuma Rp300.000. Isinya Rp300.000 harganya kurang lebihnya di kisaran Rp330.000 sampai Rp350.000. Kalau untuk keperluan satu hektar, petani harus membutuhkan 10 bungkus. Berarti biaya yang dikeluarkan sekitar Rp3.500.000. Untuk pembelian biji ini, seandainya daya kecambahnya jelek, berarti investasi petani sudah gagal di awal. Nah, cara mensikapinya yaitu dengan dipecahkan biji semangka ini, supaya daya kecambahnya lebih bagus. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan ini, kita pakai alatnya, alatnya itu seperti ini. Kita pakai pemotong kuku yang agak gede. Kita pakai baskom 2 untuk memisahkan yang belum dipecah dan yang sudah dipecah. dan biji semangka itu sendiri. Caranya seperti ini. Jadi, biji yang seperti ini kita masukkan ke dalam baskom. posisi biji memang tebal, jadi ketebalannya seperti ini, ini biji semangka. dan kita lakukan seperti ini. cara melakukannya seperti ini. Nah, harus ada suara tik. Jadi, suaranya harus tik. Jadi, ada juga yang gagal. kadang-kadang ada yang agak gimana ya, bahasanya ulet lah, mungkin agak susah. Jadi, cara bukanya gampang dan simpel seperti ini. Pegang bagian pantat belakang biji, dan untuk bagian nantinya titik tumbuhnya itu kita masukkan seperti ini. Sampai terdengar suara tik. Kalau belum terkena ada suara tik ini, berarti dia belum kebuka. Nah, ada suara juga, ada dua suara, yang pertama tik, yang dua, prek. Seumpama, suaranya prek. Nah, ini prek, seperti ini, kemungkinan dia susah dilepas. Untuk kulit bijinya nanti, susah dilepas. Nah, caranya seperti ini, kita lakukan satu persatu. Jadi, memang harus perlu kesabaran ekstra untuk memecahkan biji semangka ini. Kita nggak bisa buru-buru, karena kalau apa yang kita lakukan terburu-buru, akibatnya proses penyemeannya dikala nanti buka kulit, waktu mau ditanam itu susah. Nah, karena kulit ini pun juga nanti harus diambil satu-satu, karena kulitnya nggak bisa langsung jatuh atau langsung terkelupas, sehingga perlu juga kita lakukan pengambilan kulit setelah tumbuh nanti. Nah, seperti ini, harus ada suara tik. Selamat menikmati. Jadi, seperti ini, cara memecahkan kulit semangka sebelum disemai. Oke, sementara itu dulu tutorial cara bagaimana memecahkan kulit semangka mudah-mudahan. Tutorial ini bermanfaat dan memberikan ilmu baru untuk kita. Kalau video ini berkenan, untuk subscribe-nya dan like, share, komen, tinggalkan di bawah. Dan untuk seandainya diskusi masalah hema dan penyakit tanaman, pemupuan, bisa tinggalkan komentar di kolom paling bawah. Oke, demikianlah tutorial yang saya berikan di kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan seakhiri, Bilai Taufik Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.